Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar teman-teman Nuralwala semua dan para pecinta buku dimanapun Anda berada, saya Putri Anissa Azhara di sesi baca buku Nuralwala. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan membaca buku sebuah novel filsafat yang berjudul Anak Rusa Mencari Tuhan Bab Kedelapan dengan tema bintang-bintang. Sebelumnya kita sudah menyelesaikan bab ketujuh dengan tema alam yang mengisahkan bahwa Hai sudah memiliki rasa ingin mengenal alam dengan mengamati hewan, tumbuhan, dan benda mati. Hai pun mulai membedakan antara hewan, tumbuhan, dan benda mati berdasarkan sifat dan kemampuan. Hai juga berusaha mencari asal-usul materi dan juga bentuk serta energi yang membentuk segala sesuatu. Baik langsung saja kita masuk pada bagian bab kedelapan dengan tema bintang-bintang. Memandangi bintang-bintang pada malam hari menjadi kegiatan paling menakjubkan bagiku. Aku melakukannya setiap malam jika cuaca cerah sebelum berangkat tidur. Kadang-kadang di tengah malam aku terbangun lalu memandangi benda-benda di langit. Tidak ada yang bisa memberitahuku sebenarnya apa bintang-bintang itu. Mereka terlihat dekat tetapi sebenarnya jauh. Kilau mereka yang lembut menghangatkan hatiku di malam yang gelap. Aku menganggap bintang-bintang sebagai sahabatku. Seiring bertambahnya usia, aku tidak lagi memusatkan perhatian pada diri sendiri dan alam sekitar di pulau. Aku kini lebih tertarik mengamati bintang-bintang. Aku menyaksikan bagaimana bintang-bintang itu bergeser. Sedikit setiap malamnya. Akhirnya aku pun bisa menggambar polanya dan semakin terbiasa dengan pola tersebut. Aku mengenalnya dengan sangat baik sebagaimana aku mengenal bulan setelah melewati semua keheningan malam yang kami lalui bersama. Berulang-ulang aku menatap kejauhan dan mencoba memahami apa yang sebenarnya kulihat di sana. Ada apa di dalam kegelapan yang terletak di antara bintang-bintang? Apakah itu batas akhir dari langit? Apakah ruang akan berakhir di sana? Apakah aku berada di dalam gelembung yang besar? Coba bayangkan, seandainya aku bisa terbang seperti burung dan melambung lebih tinggi daripada bintang, apakah hidungku akan membentur sesuatu? Apakah alam semesta akan terus berkembang dan membesar tanpa batas? Setiap kali memikirkan alam tanpa batas, isi kepalaku seakan-akan memeledak. Sulit sekali membayangkan diriku menyaksikan sesuatu yang tak terbatas. Otakku tak bisa memahaminya, hingga aku merasa bahwa memang ada sesuatu yang tanpa batas. Sungguh ide yang luar biasa, tetapi itu sepertinya mustahil. Lalu terbuat dari apakah alam semesta yang tanpa batas itu? Masalah serupa timbul di pikiranku ketika membayangkan sebuah ruang yang di dalamnya aku melihat bintang-bintang bergelantung itu ternyata terbatas. Apabila alam semesta terbatas, pertanyaanku berikutnya. Lalu ada apakah setelah itu? Satu-satunya jawaban yang memungkinkan adalah tidak ada apapun setelah batas akhir itu. Tidak ada apapun? Ya, tidak ada apapun. Apakah ketiadaan itu ada? Tidak ada ketiadaan karena tidak ada apapun. Apakah ada sesuatu di balik ujung alam semesta? Suatu ketika pada malam yang cerah aku berpikir tentang waktu. Apakah seluruh alam semesta ini telah ada selamanya atau pernah tidak ada di masa lalu? Terlintas dalam benaku bahwa mungkin semua ini lahir pada satu titik waktu tertentu. Namun alam semesta lahir tanpa ibu. Karena kalau ada ibu, pasti ada sesuatu sebelumnya. Lalu kamu pun akan bertanya-tanya, dari mana datangnya ibu alam semesta itu? Pasti di suatu tempat terjadi semacam kelahiran, entah dari mana sebuah asal-usul penciptaan materi dan ruang kemudian menjadi bentuk-bentuk yang sekarang ada. Tapi aku rasa ini mustahil. Sebesar apapun segala sesuatu yang aku lihat, semua bintang, bahkan seluruh alam semesta, tidak mungkin terjadi begitu saja. Dunia, seluruh ruang, alam semesta pastilah selalu ada. Pasti begitu pikirku. Gagasan ini berputar-putar di kepalaku selama bertahun-tahun. Meski aku tidak mengeluh jika belum mendapatkan jawaban, hal itu tetap tidak menyurutkan rasa penasaranku. Hingga suatu hari, aku menyimpulkan bahwa perubahan dari tidak ada menjadi ada tidaklah dapat dipahami. Aku benar-benar gagal memahaminya. Namun gagasan bahwa alam semesta itu kekal juga tidak dapat dipahami. Pasti ada semacam hukum tersembunyi dan misterius yang bisa menjelaskan teka-teki yang tidak dapat kepecahkan itu. Pasti ada sesuatu di luar nalarku. Tentu saja aku langsung berpikir tentang adanya energi pembentuk tak kasat mata yang membentuk segala sesuatu yang ada. Satu hal yang pasti, energi yang kupikirkan itu pastilah tidak serupa dengan hewan atau manusia. Bahkan energi itu tidak sebanding dengan raksasa atau manusia yang tak kasat mata. Karena itulah muncul pertanyaan lagi tentang deriman asalnya. Sekian baca buku kali ini. Pembahasan bab selanjutnya insya Allah akan kami tayangkan pada next video. Saya Putri Anissa Azhara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!